aku akan bacain witansinya rincian-rinciannya aku akan bacain disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel ku semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun amin ya rabbal alamin di video kali ini aku akan belak-belakan tentang biaya laparoskopi kisita endometriosis ku kemarin yang pertama nanti aku akan kasih total biaya laparoskopi juga ditambah dengan total biaya terapi suntik tapros pasca laparoskopi aku akan bacain witansinya rincian-rinciannya aku akan bacain disini biaya total laparoskopi kisah kelas VIP totalnya 15.551.641 rupiah kalau gak salah ya benar dan rinciannya adalah rinciannya adalah sebagai berikut yang pertama adalah pemeriksaan atau tindakan totalnya 13.226.495 rupiah yang kedua adalah barang atau obat ruangan ada beberapa rinciannya disitu dan totalnya 914.802 rupiah dan yang ketiga adalah biaya resep totalnya 1.410.344 rupiah karena aku 3 kali terapi dan itu biayanya lain-lain gak sama setiap kali terapi karena kalau harga obat taprosnya itu sama cuma setiap kali terapi itu kan kadang ada yang dikasih obat ada yang ketemu sama dokter ada yang gak ketemu sama dokter jadi itu yang bedain kalau administrasi dan obat taprosnya itu sama yang membedakan itu tambahan obat dan juga ketemu dokter atau enggak terus juga ada USG atau enggak untuk kwetansinya ini aku lampirin dan juga aku bacain ya teman-teman karena aku gak bisa menghafal nominalnya dan juga tindakannya apa aja oke sekarang kita mulai dari terapi suntik tapros yang pertama totalnya adalah 1.029.663 rupiah dengan rincian untuk biaya administrasi injeksi tapros dokter dan juga USG transvaginal terus ditambah ada obat jadi waktu kontrol yang pertama itu aku dikasih trombo gel sama obat anti nyeri kalau gak salah ya dikasih obat anti nyeri trombo gelnya itu buat memar-memar yang ada di bekas laparoskop itu kalau di terapi tapros yang kedua ini nominalnya lebih kecil karena aku gak dikasih obat lagi karena obat anti nyeri yang pertama itu masih kenapa masih? karena memang gak diminum setiap hari diminumnya itu kalau sewaktu-waktu nyeri aja dan sampai sekarang pun aku udah selesai tapros yang ketiga obat anti nyerinya itu masih yang kedua adalah 684.554 dengan rincian untuk administrasi dan injeksi tapros yang ketiga 1.137.245 rupiah dengan rincian untuk administrasi dan untuk konsultasi dokter injeksi dan juga USG transvaginal kemudian ada obat yang diminum pada saat menstruasi di siklus yang berikutnya jadi 40 hari dari terapi tapros yang ketiga ini yang terakhir ini nanti kalau misal aku hide nanti obat ini diminum pada saat hari kedua hide dan juga aku dikasih kalsium untuk aku jadi kemarin itu di kontrol yang ketiga terapi yang ketiga itu aku dikasih kalsium dan juga dikasih obat untuk mens hari kedua oke teman-teman sekarang kita hitung total biaya laparoscopy dan juga terapi suntik laparoscopy yang pertama biaya laparoscopy 15.551.641 rupiah ditambah 1.029.663 ditambah 684.554 ditambah 1.137.245 rupiah dan totalnya adalah 18.403.103 rupiah nah gitu teman-teman jadi total biaya laparoscopy kista endometriosis ku dan juga suntik tapros ku terapi suntik tapros pasca laparoscopy itu kurang lebih biayanya adalah 18.400.000 sekian jadi disini aku mau kasih tau ke teman-teman bahwasannya masing-masing daerah atau masing-masing rumah sakit itu berbeda gak semuanya itu sama jadi jangan bilang rumah sakit ini mahal atau disini mahal atau jadi itu juga tergantung sama tindakan yang dilakukan kayak misal aku kemarin habis 15.500.000 sekian kan ya laparoscopy itu ada tindakannya itu pengangkatan kista juga ada perlengketan di saluran tubanya mungkin kalau teman-teman yang melakukan laparoscopy kista itu ada tindakan yang lain-lain atau sebelum tindakan itu ada penanganan khusus misalkan kayak kemarin aku sempet ada obat-obatannya itu ada obat parunya juga karena kemarin aku ada masalah sama parunya jadi obatnya juga otomatis nambah lagi mungkin kalau yang tidak ada masalah berarti dikurangi dengan obat yang paru itu ya kira-kira kayak gitu aja teman-teman rincian biaya laparoscopy kistaku di sini di area jawa mungkin kalau di luar jawa juga lain lagi karena obat-obatan dan juga alat medisnya mungkin dikirim dari jawa jadi mungkin biayanya akan nambah lagi tentunya ya teman-teman ya teman-teman gitu aja video aku kali ini semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah penyampaian atau salah kata semoga aja video ini sudah cukup jelas ya teman-teman buat yang belum subscribe boleh silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis biar aku lebih semangat lagi bikin videonya ya teman-teman gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya teman-teman selamat menikmati